Dari kasus korupsi bancakan KTP elektronik, Jaksa penuntut umum menuntut bekas Ketua DPR RI Setia Novanto dengan 16 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Jaksa juga menuntut Setnov membayar pengganti sebesar 7,43 juta dolar AS paling telat 6 bulan setelah ponis atau hartanya akan disita. Tak hanya itu, Jaksa juga meminta hak politik Setnov dicabut selama 5 tahun usai masa hukuman. Jaksa juga menganggap Setnov belum cukup untuk menjadi justice kolaborator dalam kasus yang merugikan negara hingga 2,3 triliun rupiah ini.